Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, komen, dan share. Terima kasih. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pemko Banjarmasin berencana akan membentuk OPT Pariwisata Siring Pemko Banjarmasin. Dibentuknya OPT tersebut agar wisata Siring Pemko Banjarmasin bisa dikelola secara jelas dan profesional. Pemerintah Kota Banjarmasin berencana akan membentuk unit pelaksana teknis atau OPT Pariwisata Siring Pemko Banjarmasin guna mengelola kawasan wisata di Jalan Pemko Banjarmasin atau Sungai Martapura. Menurut Wali Kota Ibnusina, pembentukan OPT tersebut agar ada pertanggung jawaban yang jelas dan pengelolaan yang tepat pada salah satu objek wisata di Kota Banjarmasin. Pasalnya pengelolaan wisata Siring selama ini masih dilakukan secara bersama-sama. Seperti halnya pariwisata dikelola dinas pariwisata, sementara sampahnya ditangani dinas lingkungan hidup dan pedagang kaki lima oleh dinas kooperasi dan UMKM. Mengusulkan dibentuknya semacam OPT. OPT unit pengelola teknis pariwisata Siring Pemko Banjarmasin. Jadi nanti itu kalau dikelola oleh OPT kan jelas tanggung jawabnya. Selama ini apakah itu dikelola oleh UPA, sampahnya oleh LHK, kemudian PKL-nya oleh Dinas Kooperasi UKMK. Nah kalau kemudian dalam bentuk OPT, ini kan semakin jelas. Jadi semua kawasan itu dikelola oleh OPT. Biasanya OPT itu adalah pejabat SLA Depatman. Yang mudah-mudahan dengan kondisi yang saat ini, yang memerlukan sentuhan profesional di sana, termasuk ketika kita sudah menetapkan di RTRW kita, kawasan itu adalah kawasan pariwisata, termasuk di Sungai Baru itu adalah kawasan industri pariwisata. Sampai mitraplasa, sisi-sisi dan seterusnya. Nah ini semakin jelas pengelolaannya. Baik kerjasamakan nanti, atau orang mau investasi, yang mengelola semua dari OPT. Pembentukan OPT ini juga untuk menjawab berbagai keluhan yang masuk ke Pemko, seperti banyaknya PKL yang tidak tertib, termasuk dalam hal pengelolaannya. Rencananya OPT tersebut akan dijabat Eselon 4A sebagai pimpinan, dan akan dibantu kepala seksi dan bidang-bidang. Untuk OPT tersebut, Ibnu mengaku akan meminta di PRD membuatkan peraturan daerah atau PERDA. Mohail Banjar TV Terima kasih telah menonton!